Intro Merebaknya COVID-19 atau yang disebut coronavirus di Indonesia berdampak bagi majelis taklim yang dilaksanakan setiap minggunya. Beberapa daerah di Indonesia menyatakan kondisi daruratnya. Para da'i banyak yang mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat banyak. Para da'i memutuskan untuk menunda event besar mereka dan kegiatan rutinan setiap minggunya diadakan secara streaming. Majelis Rasulullah SAW melaksanakan Jal Satul Isnain di markasnya di Cikoko. Para jamaah diajurkan tidak datang, tetapi tetap mengikuti kegiatan dengan streaming. Dan terlihat dari kita semua kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Tidaklah kita memiliki kuasa, tidaklah kita memiliki kemampuan. Allah memperlihatkan keagumannya. Allah memperlihatkan kekuasaan. Seluruh bumi taklub. Hanya dengan hal yang bahkan tidak kita lihat. Bukan dengan senjata yang besar. Bukan dengan pistol atau peluru. Bukan dengan tank baja atau pesawat tempur. Tapi dengan suatu hal yang tidak terlihat. Yang bisa membunuh setiap orang. Yang ia rasukinya dan tidak mampu. Untuk menahan daripada babang tersebut. Kuasa-kuasa siapa? Kebesaran-kebesaran siapa? Keaguman-keaguman siapa? Keaguman Allah. Kebesaran Allah. Maha kuasa Allah. Di lain tempat, salah satu da'i yang menghibau jamaah untuk tetap tenang dan berdoa adalah Habib Syekh As-Segaf. Pimpinan Majelis Ahbabul Mustafa Solo. Melalui channel Youtube Aisyeh, Habib Syekh berpesan untuk semua jamaah untuk tetap tenang dan lebih giat lagi dalam berdoa. Seandainya kalian tetap ingin mengadakan acara-acara Majelis Ta'lim, Majelis Salawat, Majelis Dikir. Hendaknya diperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Yaitu, jangan saling bersalaman, bersihkan tangan-tangan kita, dan seandainya kita dalam keadaan kurang sehat atau sakit, diharap untuk tidak menghadiri Majelis-Majelis Ta'lim atau datang ke masjid. Karena tidak hadirnya kita bisa menyelamatkan sekian banyak orang yang ada di masjid maupun di Majelis Ta'lim. Jadi bukan kita melarang, tetapi kita menganjurkan untuk waspada. Ikhtiar adalah bagian daripada tawakal. Jadi kita bertawakal kepada Allah, tapi jangan ditinggalkan ikhtiar, karena ikhtiar itu adalah bagian daripada tawakal. Selain himbawan umum untuk masyarakat, Habib Syekh juga menyampaikan beberapa acara tablik akbar di berbagai daerah bersama beliau untuk ditunda. Dan acara rutinan di gedung Bustanul Asyikin tetap berjalan seperti biasanya. Tetapi untuk jamaah yang di luar kota, agar tidak hadir dan mengikuti melalui streaming. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan adanya himbawan pemerintah dan dari dinas kesehatan, Berkenaan dengan virus corona ini, kami mohon maaf. Beberapa acara kami di daerah-daerah Sragen, Purbalinga, Liripoyo, Gersik, Kendal, dan di Kalimantan Selatan, Tanjung, serta Amungtai, kita tunda. Insya Allah nanti kita akan buat di kesempatan yang lain. Untuk acara di Bustanul Asyikin, Insya Allah tetap berjalan. Kami harap, kalau bisa, yang dari luar kota tidak harus datang. Dan yang di dalam kota, kalau kondisi badan kurang begitu sehat, juga tidak harus datang. Ikutilah melalui streaming di rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton!